Intro Selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencoba melakukan percepatan program vaksinasi tahap kedua ini hingga bulan Juni mendatang dengan terus mendatangkan vaksin dari Kemenkes Vaksinasi tahap kedua bagi lansia dan tokoh pelayanan publik akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang Total Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel menargetkan sebanyak 134.674 orang divaksin sembari menunggu vaksin datang di minggu berikutnya dengan total 288.318 dosis sehingga 69.000 vaksin yang tersedia saat ini secepatnya harus dihabiskan dengan memprioritaskan empat wilayah yaitu Banjarmasin, Banjarbarung, Batola, dan Kabupaten Banjar hingga bulan Juni mendatang Jika 69.000 vaksin yang tersedia sudah habis dan ketersediaan vaksin semakin banyak di atas bulan Juni maka Dinas Kesehatan siap memberikan dukungan fasilitas kesehatan yang ada bahkan hingga di gedung milik pemerintah dan mall untuk persipatan vaksinasi Ketersediaan vaksin kita, ini yang sekarang kita kejar terus ada vaksinnya segera kita laksanakan bahkan nanti kalau misalnya ketersediaan vaksin di bulan Juni ke atas itu semakin banyak kita akan menyiapkan sentra-sentra sentra-sentra untuk memberikan dukungan terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada Sementara untuk vaksinasi tahap pertama bagi NAKES Muslim mengaku telah mencapai 93% Sementara sisanya belum ialah para penyintas atau pasien sembuh dari COVID-19 belum sampai 3 bulan termasuk mereka yang hamil dengan total mencapai 3.000 lebih NAKES Eko Anggoro Banjar TV